Halo semuanya assalamualaikum kali ini di video kali ini saya akan ngebahas makeup remover micellar water dan juga cleansing water buat kalian yang ingin tahu perbedaannya micellar water dan makeup remover dan juga cleansing water simak video ini ya buat yang baru pertama kali datang dan mampir ke channel ini saya ucapkan selamat datang kenalkan saya Winarni di channel ini saya membahas seputar kecantikan seputar perawatan kulit dan juga seputar saffron dan juga madu dan makanan kesehatan lainnya untuk kecantikan dan kesehatan jadi di video kali ini yang akan saya bahas ke kalian sesuai judulnya dan untuk di awal tadi saya akan membahas makeup remover dan micellar water dan juga cleansing water ada tiga produk yang akan saya bahas ke kalian semuanya para penggemar micellar water ya yang pertama adalah makeup remover dari color combos ini namanya makeup remover tetapi mengandung air mawar dan juga bisa ini untuk membersihkan semua makeup terutama makeup yang ber-proof itu loh ya atau misalnya yang waterproof dan yang juga yang transfer proof kemudian yang keduanya tuh ada micellar water ini botol besar tapi udah habis kemudian saya lanjut dengan yang botol yang kecil karena ini udah hampir habis juga disamping itu untuk menghemat tempat dan biaya juga saya beli yang kecil tetapi sih sama sih kesehatannya ini adalah micellar water kemudian yang ketiganya adalah ada Biore makeup remover cleansing water dan juga Hai micellar water itu dianggap sama dianggap sama seperti makeup remover padahal makeup remover itu dan micellar water itu dia mempunyai fungsi yang berbeda dan sesuai dengan namanya makeup remover ini hanya bekerja untuk mengangkat atau menghapus makeup di wajah kita dan biasanya makeup remover ini kan mengandung oil dan karena kandungan oil inilah dia itu efektif untuk membersihkan makeup tetapi hanya di bagian kulitnya saja loh toh di bagian kulitnya saja ya maksudnya dan ini biasanya itu kan karena efektif sekali untuk membersihkan makeup terutama makeup yang ber proof proof itu ya yang transfer proof yang waterproof ini memang efektif pemirsa tetapi dia fungsinya fungsinya hanya untuk membersihkan makeup di kulit bagian luar sementara kulit di bagian dalamnya itu masih kita masih harus menggunakan produk lain jadi kalau setelah memakai makeup remover ini masih harus dilanjut dengan kita menggunakan produk lain untuk memastikan dan membersihkan sisa-sisa makeup di wajah kita begitu loh ini makeup remover sesuai fungsi dan namanya dia hanya bekerja dengan baik di lapisan kulit terluar untuk membersihkan makeup tetapi tidak sampai ke pori-pori bagian dalam kemudian ini yang keduanya micellar water micellar water dari Bypass makeup remover solution dia itu mempunyai kandungan yang berbeda sesuai dengan namanya juga dia kan micellar water jadi di dalamnya itu terdiri dari jutaan micellar dan campuran kombinasi air yang sudah murni dan dia itu bekerjanya itu seperti magnet magnet yang mengangkat sisa kotoran di wajah kita loh pemirsa jadi dia itu bisa membersihkan sampai ke kulit pori-pori terdalam jadi sampai saat ceron-ceron ini bisa di remove bisa dibersihkan dengan micellar water sedangkan dengan makeup remover dia hanya untuk membersihkan bagian luar jadi dalamnya masih belum bisa dibersihkan dan setelah memakai ini makeup remover itu kita harus masih lanjut dengan sabun cuci muka sih sedangkan pakai ini ini sudah bisa langsung menembus ke pori-pori kulit bagian dalam ini namanya micellar water dan kalau sudah pakai ini ini sudah biasanya kalau saya sendiri juga tuh langsung dari untuk melelehkan bagian mata gitu ya makeup bagian mata sama bibir yang lip matte itu saya biasanya langsung pakai ini dengan kapa semuanya di lelehkan dulu terutama bagian mata dan bibir kemudian baru bagian wajah kemudian setelah itu setelah memakai micellar water kita lanjut dengan cuci muka cuci muka dengan facial foam biasa seperti kita cuci muka begitu ya dan setelah itu yang ketiganya ke selanjutnya itu biasanya saya baru membersihkannya dengan justru dengan ini jadi kembali saya pakai yang pertama itu biasanya itu saya pakai micellar water dulu untuk mengangkat membersihkannya seperti magnet menyerot semua menyedot semua kotoran dan juga sisa makeup kemudian setelah cuci muka setelah cuci muka itu ya saya pakai ini makeup remover untuk mengangkat sisa-sisa makeupnya gitu kan biasanya kan walaupun sudah dicuci pakai pakai sabun ini kan kita kan masih ada sih asikanya di bawah mata biasanya untuk bagian daerah eyeliner eyeshadow itu biasanya kan masih ada nah baru itu biasanya tuh saya membersihkannya dengan makeup remover setelah itu nah itu yang terakhir adalah biore makeup remover clingsing water juga ini bentuk teksturnya seperti air cuma ini perbedaannya dengan makeup remover ini dan juga dengan micellar water yang ini ini terdiri dari apa namanya teknologi micellar ditambahkan dengan ekstrak-ekstrak beragam lainnya sehingga dia itu bisa menjadi penyempurna untuk membersihkan wajah kita lubeb jadi setelah memakai micellar water kemudian bilas dengan cuci dengan muka cuci muka itu ya kemudian ditambahkan dibersihkan lagi dengan makeup remover ini disempurnakan dengan clingsing water yaitu kalau saya sih pakai yang dari biore biore ya pakai yang murah gitu lah ini untuk tujuan terakhirnya adalah untuk penyempurna untuk penyempurna selain dia itu memang membersihkan dia juga bisa melembabkan dan juga bisa dia bisa merawat kulit itu sesuai dengan kondisi kulit kita begitu lubeb mirsa nah biasanya kalau saya sudah pakai ini ini biasanya sudah langkah paling terakhir untuk memastikan pasti benar-benar makeup yang ada dalam wajah itu benar-benar sudah terangkat bersih dengan sempurna dengan demikian wajah jadi lebih cerah wajah jadi lebih bersih dan juga lebih glowing yang pasti itu bisa membuat kita tuh lebih merasa nyaman kalau ketika sudah dibersihkan semuanya gitu lubeb sebenarnya antara clingsing water makeup remover ini dan juga micellar water ini sebenarnya suatu istilah yang agak membingungkan juga ya kan mereka sebenarnya kan memang tujuannya sama ada yang bisa mengatakan bahwa micellar water juga makeup remover dan juga bisa clingsing water dan memang dari ketiga-tiganya ini mereka tercipta mereka diproduksi memang tujuannya sama sama-sama untuk membersihkan muka sama-sama untuk membersihkan makeup yang ada di wajah kita tetapi dari ketiganya ini mempunyai tujuan mempunyai fungsi yang berbeda tujuannya sama tetapi fungsinya berbeda begitu loh jadi setelah kita tahu ya kita tahu perbedaan antara makeup remover micellar water dan juga clingsing water kita kan jadi lebih mudah untuk menentukan produk mana yang akan kita pakai yang tepat untuk wajah kita nah dan kita bisa menggunakan setelah kita tahu dari ketiganya ini fungsi dan manfaat serta tujuannya kita lebih mudah untuk menentukan pilihan kita bisa pakai yang misalnya ya kalau makeup kita tipis gitu lah ya tipis dan gak tebal-tebal amat mungkin kita bisa langsung pakai micellar water kita langsung aja jadi satu kali satu kali sikat sapu gitu lah ya dengan kapas ini kita udah membersihkan semuanya terutama daerah bibir dan mata atau eyeliner itu loh biasa sekali sapu pakai ini kemudian setelah itu bisa langsung dicuci pakai sabun ini biasa sabun cuci muka ya kemudian kalau mau ditambahkan lagi juga bisa untuk yang ini cleansing waternya ini ini kalau yang memang mau pakai yang cleansing water gakpun gak apa-apa karena ini kan sudah bekerja dengan begitu mengangkat kotoran dan juga minyak-minyak dan juga makeup kemudian kalau makeupnya misalnya kita makeupnya tebal gitu ya tebal dan juga agak berat gitu ya banyak yang proof proof proofnya itu ya biasanya gunakan yang makeup remover dulu setelah semuanya bagian luar bagian kulit luarnya sudah terbersihkan baru kita menggunakan micellar water kemudian masih dicuci dengan sabun yang terakhir itu opsi pilihan oh dipakai cleansing water boleh gakpun gak apa-apa atau lanjut ke toner untuk memulai skincare itu pun juga bisa tetapi pastikan kita ketika memakai sedang setelah memakai makeup pastikan wajah kita itu benar-benar bersih supaya terhindar dari masalah kulit yang lainnya cerawatan dan sebangsanya begitu loh ya beb dan setelah kalian sudah tahu kalian bisa menentukan sendiri sesuai kebutuhan kalau memang makeupnya tipis yang gak perlu pakai makeup remover langsung pakai micellar water kalau kalian makeupnya tebal pas tebal gitu itu juga melelehkannya harus dengan micellar water itu kalau saya demikian sekian saja dulu videonya yang sangat sederhana dan ala kadanya ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum